Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman GDB Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Hari ini kita akan membuat jadwal sholat Nah contohnya seperti ini teman-teman Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu ya Masih ingat lagu sholat minggu kemarin? Nah iramanya masih sama Hanya saja dirinya kita coba tambahkan ya Sholat subuh dua rokaat Zuhur asar empat rokaat Sholat maghrib tiga rokaat Sholat isyah empat rokaat Sambil teman-teman menunggu jadwal filawati Teman-teman bisa mengerjakan jadwal sholat Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak Media-media yang digunakan adalah Yang pertama kita butuh lem Yang kedua gunting Dan yang ketiga adalah lembar kerja yang sudah misberikan Nah sekarang kita harus menggunting jam-jamnya terlebih dahulu Ikuti garis hitamnya ya Dan hati-hati saat menggunakan gunting Kalau sudah jangan lupa tulis namanya Selanjutnya kita cari jadwal sholat subuh Biasanya kita sholat subuh jam 5 subuh Atau 5 pagi Jangan lupa diberi lem ya Lalu kita tempel Nah berapa jumlah rokaat subuh? Kalau sudah tahu teman-teman boleh tulis jumlah rokaatnya Lalu kita lanjut cari jadwal sholat zuhur Biasanya kita sholat jam 12 siang Lalu kita tempel Dan jangan lupa tulis rokaatnya Lalu lanjut sholat asar Biasanya kita sholat asar pukul 4 sore Lalu kita tulis jumlah rokaat asar Selanjutnya kita mau sholat maghrib Biasanya kita sholat maghrib pukul 6 sore Lalu tulis jumlah rokaatnya Terakhir biasanya kita sholat isya Pukul 7 malam Dan jangan lupa ditempel Lalu ditulis sholat jumlah sholat rokaatnya Mudah bukan cara membuatnya? Jangan lupa setelah selesai Teman-teman boleh foto Lalu kirimkan ke guru kelas Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh